Bagi para kekasih Allah, hari-hari sepanjang perjalanan hidupnya hanya diperuntukkan untuk mencari ridaunya. Mereka tak lagi sempat memperdulikan prasangka orang yang dalam melihat diri mereka hanya dari sudut pandang syariat tanpa melihat dimensi lain untuk melihat hal yang sesungguhnya. Dendur merupakan sosok yang mewakili mereka, para kekasih Allah yang menempuh jalan dakwah tak biasa, penuh risiko, dan tak populer. Segala bentuk cemoh dan cipiran hingga rasan-rasan orang-orang yang tak memiliki sudut pandang hakikat dalam melihat berbagai fenomena yang ditunjukkan oleh Dendur. Sebagai sosok kiai ahli hikmah yang sering ketetangan tamu dari berbagai latar belakang profesi, beliau berusaha berpenampilan apa adanya dan membiarkan mereka, para tamu, menelai apapun nampak janggal menurut mereka. Pernah suatu ketika, ada tamu seorang kiai yang terheran melihat apa yang disaksikan saat berada di rumah Dendur. Kiai itu tak habis pikir melihat putra-putra Dendur asik bermain dadu dan kartu. Sementara, sang ayah atau Dendur tampak menikmatinya. Karena tidak tahan melihat pemandangan yang aneh dan menurutnya tak lazik, sang kiai pun mengajukan pertanyaan kepada Dendur. Maaf kiai, Anda kok membiarkan anak-anak Anda bermain dadu dan kartu? Apakah tidak ada kekhawatiran telah anak-anak menjadi cinta terhadap perkara yang tidak baik tersebut, wahai kiai? Mendengar pertanyaan tersebut, Dendur tidak segera menjawab. Beliau bahkan ikut asik menemani putra-putranya yang nampak bersuka cita dengan mainannya tersebut. Selang beberapa saat, Dendur meminta mereka melanjutkan permainannya di belakang. Baru kemudian, Dendur menjawab pertanyaan sang tamu tersebut. Dulu Nabi Musa AS di masa kecil hidup bersama Fir'aun yang mendaku sebagai Tuhan. Meski demikian, tak membuat Musa menjadi seperti ayah angkatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya Musa AS senantiasa berada di bawah kepengasuhan Asia. Sang permaisuri yang beriman dan ibunya sendirilah yang menyusui selama berada di istina Fir'aun. Apa yang dituturkan Dendur memang lebih sekedar kiasat. Bahwa tidak selayaknya kita menjustifikasi atau memfoni segala sesuatu yang dari sudut pandang lahiriyah. Bahwa pandangan lahiriyah lebih banyak menibu karena selalu dipenuhi prasangka dan ketergesa-gesaan dalam menilai sesuatu tanpa mempertimbangkan faktor lain yang bisa menganulir cara pandang tersebut. Begitulah Dendur, jawaban beliau kadang menggunakan bahasa kiasat tanpa perlu menjelaskan dengan rinci apa maksud dari ungkapan majes tersebut. Beliau sengaja menikmati prasangka itu demi menutupi hal yang sebenarnya. Dendur tak ingin nampak menyembongkan diri karena hanya Allah yang berhak menyendang sifat tersebut bila harus menjawab apa adanya. Bagi Dendur, biarlah anak-anak yang belum berdosa itu bermain sesuka hati hingga sampai saat yang tepat diberikan pemahaman yang benar tentang mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dendur sengaja membiarkan orang lain melihat hal-hal yang nampak lahir tanpa perlu menjelaskan asupan batinia yang beliau berikan kepada anak-anaknya setiap saat dan setiap waktu. Bila seseorang sudah sedemikian lembut hatinya, tak ada sesuatu yang merisaukan dan mengkhawatirkan. Pandangannya yang cernih juga membuat apa yang dilihat nampak baik semua karena hakikat penciptaan Allah memiliki manfaat bagi semua hambanya. Mungkin orang awam hanya melihat dengan apa Dendur mendidik tanpa melihat dibalik maksud dan tujuan serta cara beliau mendidik yang lebih menggunakan pendekatan batinia. Demikian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!